Intro Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku mau buat mempepek lenjer Yang gak buat tangan bunda kotor Mau tau gimana cara buatnya Nonton terus ya Video aku sampai dengan selesai Tapi sebelumnya Jangan lupa tekan tanda subscribe Dan tanda loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku Bahan-bahannya 400 ml air 1 sendok makan garam 1 sendok makan kaldu jamur 500 gr ikan giling Disini aku pakai tengkiri ya 600 gr tepung tapioca Atau tepung sagu ya Oke sekarang cara membuatnya ya Pertama Ikan gilingnya Aku campur dengan air Kemudian Aku mixer ya bunda Ikannya Jika bunda tidak punya mixer Bisa dikocok ya bunda Pakai kocokan kue Disini aku pakai mixer Agar benar-benar tercampur ya bunda Air dan ikannya Mix sampai benar-benar Tercampur ya bunda Disini aku mau buat Pempelenger yang super mudah banget Dan tidak bakal Banyak kotoran di dapur bunda ya Kemudian aku masukkan Kaldu jamur dan garam ya bunda Mixer kembali Sampai benar-benar Tercampur Kemudian aku masukkan Tepung sagu atau tepung tapioca Atau tepung tapioca ya bunda Kedalam Ikan gilingnya Lakukan secara pelan saja ya bunda Aduk-aduk sampai benar-benar kalis ya bund Disini aku akan memberikan teknik Cara pembuatan empe-empe Yang super mudah banget ya Saksikan terus ya bunda Video aku sampai dengan selesai Masukkan semua ya Tepung tapioca nya Sampai dengan habis Kemudian aduk-aduk Sampai benar-benar kalis ya bunda Adonannya Untuk resep yang lebih jelas Atau lebih lengkap Aku tulis di kotak deskripsi ya bunda Bunda klik di bawah judul Kalau buat empe-empe Jangan terlalu lama menggunakan tangan ya bunda Karena nanti adonannya panas Dan bisa mengakibatkan empe-empe nya keras ya bunda Adonannya sudah mulai kalis ya bunda Kita lihat seperti ini Tepung tapioca nya sudah tercampur dengan adonan ikannya ya bunda Kemudian disini aku menggunakan plastik segitiga Dan adonannya aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya bunda Seperti ini Seperti ini ya bunda Teknik aku untuk membuat empe-empe Aku tidak menggunakan tangan Kemudian digulungkan lagi ke dalam sagu Itu yang bisa mengakibatkan dapur kita kotor ya bunda Sehingga sagunya kemana-mana Kita lihat seperti ini ya Kemudian jangan lupa panaskan terlebih dahulu ya Air di dalam panci Kemudian aku tambahkan Satu sendok minyak makan Dan setengah sendok makan garam ya bunda Seperti ini Agar ketika empe-empe nya dimasukkan ke dalam air Atau direbus Itu rasa asin yang di dalam adonannya tidak hilang ya bunda Kemudian aku keluarkan adonannya dari plastik segitiga seperti ini Kemudian aku potong-potong ya bunda Lakukan sampai dengan selesai ya Oh iya Untuk memasukkan adonannya Jangan lupa Tunggu airnya sampai benar-benar mendidih ya bunda Jika empe-empe nya sudah mengambang Seperti ini ya Aku angkat Aku angkat artinya sudah matang ya bunda Tapi Jangan ketika baru ngambang ke atas Itu langsung diangkat ya bunda Tapi tunggu sebentar saja Sampai benar-benar matang ke dalam ya bunda Di dalam airnya aku tambahkan minyak Agar ketika mengangkat empe-empe nya Kemudian kita letakkan ke dalam wadah Itu tidak lengket ya bunda Kita lihat ya bunda Seperti ini ya Mudah banget ya bunda Tangan kita tidak kotor Dan mengerjakan empe-empe nya juga sangat mudah banget ya bunda Seperti ini Tinggal dikeluarkan saja Lakukan sampai adonan empe-empe nya habis ya bunda Lakukan seperti ini Di sini aku tidak menggunakan telur sama sekali ya bunda Untuk adonannya Tapi ketika empe-empe nya sudah matang Itu benar-benar empuk ya bunda Dan tidak alot jika dimakan Di sini aku pakai ikan tenggiri ya bunda Untuk membuat empe-empe nya Tapi jika bunda di rumah tidak punya ikan tenggiri Bisa gunakan ikan apa saja ya bunda Sangat mudah banget kan bunda Untuk membuatnya Terima kasih telah menonton Ini dia bunda Hasilnya cukup banyak ya bunda Dari ikan setengah kilo Dan buatnya cepat banget loh bun Empe-empe lanjer ini Tanpa telur Tapi enak banget loh bunda Lembut dan tidak alot Empe-empe ini cocok banget Ditemani dengan cuka yang sangat kental ya bunda Dan makannya pada saat kita berbuka puasa Empe-empe ini juga menu wajib banget ya bunda Pada saat lebaran Jadi tidak ketinggalan kalau di rumah Untuk buat empe-empe Gimana mudah banget kan cara buatnya Dan tekniknya sangat mudah Mulai sekarang jangan bilang Susah ya bunda buat empe-empe itu Jangan lupa untuk dicobain ya bunda Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video aku Sampai dengan selesai Jika suka dengan resep aku Bisa kalian share ke media sosial kalian ya Semoga bermanfaat ya sahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax